Fendi Alexander bikin kolak biji salak buat berbuka puasa Cara bikinnya simple dan ini tuh enak banget Nah pertama-tama ini aku siapin tepung ketan Terus disiram pake air hangat Lanjut diaduk-aduk diulenin sampe teksturnya jadi kayak gini Terus ini kubulatin dia satu-satu sampe dia jadinya sebanyak ini guys Nah lanjut lagi aku mau buat kuahnya Disini aku sudah siapin air, gula merah sama daun pandan Ini jangan lupa airnya tuh disaring dulu karena bakal banyak banget kotorannya Nah ini kalau airnya sudah mulai mendidih, masukkan si bola-bola tadi Terus kalau sudah mulai mengambang dia, tinggal dituangin larutan tepung mezena Nah ini udah jadi guys, lanjut aku mau siapin lagi santennya Tapi untuk kali ini aku gak pake santen, aku ganti pake santos premium creamer Aku suka pake ini tuh karena lebih simple, ini tuh cuma dilarutin aja pake air hangat Terus untuk rasanya, dia guri dan lebih milky ya guys Nah kalau mau buat es, kalian bisa pake yang cold soluble Ini bisa larut cuma pake air dingin dan pastinya gak menggumpal ya guys Nah by the way, kalian wajib nyetok ini di rumah Bisa kalian beli di Tokopedia atau Shopee-nya Santos Premium Creamer Kolak pinji salahku udah jadi dan ini tuh enak banget Ini kalian buat juga di rumah, ini tuh gampang banget tau buatnya sumpah Hmm